Pemirsa Bandung dikenal sebagai epicentrum pelaku ekonomi kreatif terbaik di Indonesia. Beragam produk hasil kreativitas dan karya seni dihasilkan dari inovasi dan tangan-tangan terampil warga kotanya. Nah, ditegah pandemi COVID-19, para pelaku aircraft di kota ini kembali bangkit dengan dukungan dari Kemen para aircraft melalui berbagai programnya. Fashion, kuliner, kria, animasi, dan games menjadi subsektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di kota Bandung. Dukungan pemerintah diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk bangkit di tengah pandemi. Salah satunya adalah dengan menggelap workshop kata kreatif Indonesia yang diikuti 35 pelaku ekonomi kreatif di kota Bandung. Kalau untuk pelambiku sendiri, ciri khasnya adalah bagaimana kita bisa tampil etnik bergaya unik. Hari ini kita melihat kebangkitan dari ekonomi kita diawali dan dilokomotifi oleh ekonomi kreatif. Kita berharap kolaborasi ini tidak berhenti di sini. Selain kata kreatif Indonesia, Kemen para aircraft juga mendorong peningkatan kualitas para pelaku ekonomi kreatif melalui apresiasi kreasi Indonesia 2021. Peserta AKI 2021 mendapatkan pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan dan mentoring yang meliputi materi bisnis model, hak kekayaan intelektual, promosi, perencanaan keuangan dan investasi, serta kreatifitas. Mungkin perhatian saat ini lebih didukung untuk mendorong pemasarannya karena selama dua tahun terakhir kan kita mengalami pandemi penurunan omset. Dalam kunjungan kerjanya ke kota Bandung, Sandiaga juga berdialog dengan para pelaku UMKM Binaan Permodalan Nasional Mandani atau PNM. Sandiaga mengapresiasi PNM yang telah mengucurkan 3,2 triliun rupiah untuk para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.